assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam teman-teman semuanya jumpa kembali di saluran Kuluybank nah kemarin saya sudah mengupload video tentang cara untuk membeli tiket ke untuk daftar ICD online dan saat ini saya akan membuatkan tutorial cara untuk check-in online tiket pesawat Air Asia yang terbarunya meskipun kita belinya di traveloka namun sebelum saya lanjutkan saya ingatkan sekali lagi bagi teman-teman yang mau pulang dan sehingga di channel ini silahkan dipandu subscribe dan jangan lupa untuk mengakhirkan tanda belnya nah bagi teman-teman teman-teman yang mau pulang juti ataupun untuk bayaran compound dan lain sebagainya ketika teman-teman itu sudah booking untuk memudahkan perjalanan teman-teman saat sebelum pulang pastikan teman-teman sudah melakukan check-in online terlebih dahulah check-in online ini bisa teman-teman lakukan kalau tiket Air Asia itu minimal 14 hari sebelum penerbangan sudah bisa melakukan check-in online dengan melakukan check-in online teman-teman akan mendapatkan kursi yang sebelumnya belum teman-teman dapatkan ketika teman-teman popping yang kedua teman-teman sudah mendaftar masuk jika teman-teman melakukan check-in online yang ketika teman-teman akan mendapatkan barcode nah bagi teman-teman yang tidak membeli pakasi akan mendapatkan satu barcode yaitu untuk scan boarding pass setahun buat teman-teman yang saat booking tiketnya itu membeli pakasi maka teman-teman akan mendapatkan dua parkour parkour boarding pass dan parkour satu lagi untuk label pakasi atau tak bagasi yang nantinya teman-teman akan dapatkan ketika teman-teman pada waktunya sampai di bandara teman-teman akan menyekan kedua parkour tersebut nah itu untuk kelancarannya teman-teman makanya harus melakukan check-in online terlebih dahulu langsung saja ke tutorialnya kali kita lakukan melalui aplikasi Air Asia barangkali teman-teman yang belum mempunyai aplikasinya teman-teman bisa download dan install di Playstore ya tiap HP Android itu pasti ada ya meskipun kita belinya itu bukan dari Air Asia misalnya di tiket.com atau trakloka teman-teman bisa check-in online tiket Air Asia tersebut melalui aplikasi Air Asia nya ya kemudian teman-teman lakukan minimal 14 hari sebelum penerbangan kalau belum 14 hari masuk maka belum bisa dilakukan check-in online ya langsung saja kita masuk aplikasi Air Asia nya nah disini teman-teman akan di bagian check-in ya pastikan sudah masuk 14 hari minimal ya kemudian kode booking booking number ini adalah nomor kode booking ya kemudian untuk nama belakangnya teman-teman lihat kita di dalam paspor maupun di dalam tiket perjalanan teman-teman kita coba untuk tutorial ini kita lakukan dalam bahasa Inggris ya nggak apa-apa nanti saya coba menyederhanakan di dalam bahasanya ya kemudian untuk yang kolom yang kedua ini ini bisa dimasukkan first name maksudnya nama depan atau nama nama belakang sama saja ya nama depan atau nama belakang teman-teman sama saja nah kemudian teman-teman tekan bagian start check-in Hai pastikan untuk internet teman-teman itu lancar ya Nah ini tertulis belum check-in ya ini satu nama nah dalam jat tiket satu nama kalau ada beberapa nama maksudnya Tamsi di satu tiket itu ada lebih dari satu nama maka di kita check-in satu persatu teman-teman centang di bagian sebelah kiri nama tersebut nah nah disini teman-teman hanya masukkan nomor paspor ya kita masukkan nomor paspor maupun nomor SPLB teman-teman terserah ya nomor paspor atau nomor SPLB teman-teman ya kemudian untuk masa berlakunya ini untuk habis masa berlaku paspor ini ya teman-teman tekan saja nah nanti kita masukkan untuk masa berlaku paspor kita espire ya habis ya di bagian biasanya di bagian bawah bagian kanannya seharusnya ini tanggal 21 Mei 2025 ya sudah selesai dan nama Cina ini ini bisa kita ganti ya ini karena ini nomornya nomor traveloka kemudian dah ganti dengan nomor kita ya karena tadi nomornya nomor traveloka ini sudah nah untuk email itu juga teman-teman bisa masukkan kemudian teman-teman tekan di bagian syarat dan ketentuannya teman-teman centang selanjutnya tekan lanjutkan nah teman-teman tunggu sebentar ya nanti buat teman-teman yang beli bakasi nanti akan dapatkan dua barcode ya dupa code boarding pass dan label bakasi ya tak bakasi dan kalau yang tidak membeli bakasi makan akan mendapatkan satu barcode saja ya barcode untuk boarding pass saja kemudian untuk meneruskan ini teman-teman tekan ya saya setuju nah kemudian di bagian pemberitahuan barang yang terlarang ini teman-teman baca pastikan tidak ada di dalam bagasi teman-teman ya karena ini nanti barang yang dilarang masuk di dalam bagasi ya tekan ya saya setuju nah selanjutnya kita akan lihat untuk boarding pass di dalam eh boarding pass ya ya nah ini sudah kelihatan ya semua sudah di check-in ya teman-teman ya sudah di check-in ya teman-teman bisa lihat ini dua hari sebelum penerbangan ya minimal 14 hari teman-teman bisa melakukan check-in online dan teman-teman untuk melihat boarding pass nya teman-teman bisa bagikan ya mana tahu teman-teman dalam satu tingkat itu ada beberapa orang tekan bagikan e-boarding pass akan tapi jika teman-teman mau screenshot ataupun mau mendownload teman-teman tekan di bagian e-boarding pass ya tunggu sebentar nah ini kita sudah pull down refresh ya ini sudah check-in online ya kita screenshot juga bisa kita tekan di bagian screenshot juga bisa ya kita screenshot nanti parkour ini yang nanti kita scan ya teman-teman bisa lihat video di atas itu ya untuk scan di bandara f3x1 di ekl2 di senai ataupun di bayan lepas ya nah kita screenshot screenshot seperti ini atau teman-teman bisa download ya kalau download ya tekan di bagian share atau download boarding pass nah kita download nah starter kemudian kita lihat ya ini unduan selesai ini boarding pass di dalam ya yang kita download ya seperti ini ini tidak membeli bagasi maka parkournya cuma satu ya kalau yang buat teman-teman yang membeli bagasi berapa kilo ya teman-teman akan mendapatkan dua parkour satu parkour boarding pass dan satu lagi untuk label bagasi ya contohnya seperti ini ya itu yang membeli bagasi ya dan itu saja buat teman-teman semoga suka akan video ini sedangkan teman-teman like nah itu tadi ya teman-teman cara untuk melakukan check-in online tiket penerbangan haris ya kalau teman-teman sudah mendapatkan parkournya nanti teman-teman tinggal screenshotnya di dalam HP juga bisa teman-teman nanti saat teman-teman itu sampai di KL2 kalau yang di KL2 ya ataupun di bandara yang lain itu teman-teman nanti tinggal scan barcode yang teman-teman dapatkan tadi di mesin kios ya nah sekali lagi masalah gate yang belum teman-teman dapatkan itu nanti akan kelihatan lima jam atau empat jam sebelum penerbangan itu baru akan kelihatan untuk catnya karena sering teman-teman itu pertanyaan mengenai kenapa cat di dalam boarding pass eh boarding pass itu tidak tertera ya maklum ya karena untuk catnya itu baru dibuka lima jam atau empat jam sebelum penerbangan nanti saat teman-teman itu dalam waktu lima jam sebelum penerbangan di rumah ataupun saat sudah di bandara teman-teman bisa check-in lagi dan nanti di dalam gate tersebut akan tampil teman-teman teman-teman akan mendapatkan gate atau ruang tunggu di huruf dan nomor berapa ya Nah semoga video ini membantu temen-temen semuanya silahkan like dan jangan lupa share ke WhatsApp maupun media sosial yang lainnya jika teman-teman masih belum mengerti dan ada yang ingin teman-teman tanyakan silahkan teman-teman komen di bawah video ini tentunya kita akan jumpa kembali di video lainnya dengan judul Tante Mayang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai 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 hai